Kisah para Rasul 18 Paulus di Korintus Kemudian Paulus meninggalkan Athena Lalu pergi ke Korintus Di Korintus ia berjumpa dengan orang Yahudi Bernama Aquila yang berasal dari Pontus Ia baru datang dari Italia Dari Nanbriscila Istrinya Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan Supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma Paulus tinggal ke rumah mereka Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama Ia tinggal bersama-sama dengan mereka Mereka bekerja bersama-sama Karena mereka sama-sama tukang kema Dan setiap hari sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat Dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi Dan orang-orang Yunani Ketika Silas dan Timotius datang dari Macedonia Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman Dimana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi Bahwa Yesus adalah Mesias Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia Dan menghujat Ia mengepaskan debu dari pakaiannya Dan berkata kepada mereka Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu semendiri Aku bersih tidak bersalah Mulai dari sekarang Aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain Maka keluarlah ia dari situ Lalu datang ke rumah Seorang bernama Titius Justus Yang beribadah kepada Allah Dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat Tetapi Crispus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan Bersama-sama dengan seisi rumahnya Dan banyak dari orang-orang Korintus Yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya Dan memberi diri mereka di baptis Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus Di dalam suatu penglihatan Jangan takut Teruslah memberitakan firman Dan jangan diam Sebab aku menyertai engkau Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau Sebab banyak umatku di kota ini Maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya Bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus Lalu membawa dia ke depan pengadilan Kata mereka ia ini berusaha meyakinkan orang Untuk beribadah kepada Allah dengan jalan Yang bertentangan dengan hukum Taurat Ketika Paulus hendak mulai berbicara Berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu Hai orang-orang Yahudi Jika sekiranya dakwaanmu mengenai satu pelanggaran atau kejahatan Sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan Tentang perkataan atau nama atau sukum yang berlaku Di antara kamu maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian Lalu ia mengusir mereka dari uang pengadilan Maka orang itu semua menyertu Sosthenes Kepala rumah ibadat lalu memukulinya di depan pengadilan itu Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu Paulus kembali ke Antioquia Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara disitu dan berlayar ke Syria Sesudah ia mencukur rambutnya di Gengrea Karena ia telah bernasar Priscila dan Aquila menyertai dia Lalu sampailah mereka di Ephesus Paulus meninggalkan Priscila dan Aquila disitu Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi Mereka merintah kepadanya untuk tinggal lebih lama disitu Tetapi ia tidak mengabulkannya Ia minta diri dan berkata Aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengendakinya Lalu bertolaklah ia dari Ephesus Ia sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat Dan memberi salam kepada jemaat Ia berangkat ke Antioquia Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal disitu Ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Phrygia Untuk meneguhkan hati semua murid Apolos di Ephesus Sementara itu datanglah ke Ephesus Seorang Yahudi bernama Apolos Yang berasal dari Alexandria Ia seorang yang fasi berbicara dan sangat mahir Dalam soal kitab suci Soal-soal kitab suci Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan Dengan bersemangat ia berbicara Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat Tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya Mereka membawa dia ke rumah mereka Dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan alam Anak Apolos ingin menyeberang ke Akaya Saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid di situ Supaya mereka menyambut dia Setibanya di Akaya Maka ia oleh kasih karunia alam Menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya Seperti dengan tak jemuh-jemuh Ia membanta orang-orang Yahudi di muka umum Dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias Kisah para Rasul 19 Paulus di Ephesus Ketika Apolos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah perdalaman Dan tiba di Ephesus Di situ didapatinya beberapa orang murid Katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus Ketika kamu menjadi percaya Akan tetapi mereka menjawab dia Belum Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus Lalu kata Paulus kepada mereka Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis Jawab mereka dengan baptisan Yohanes Kata Paulus Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat Dan ia berkata kepada orang banyak Bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang Kemudian daripadanya Yaitu Yesus Ketika mereka mendengar hal itu Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka Turunlah roh kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan pernubuat Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ Dan mengajar dengan berani Oleh pemberitaannya Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan alam Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya Mereka tidak mau diyakinkan Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak Karena itu Paulus meninggalkan mereka Dan memisahkan murid-muridnya dari mereka Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Oleh Paulus Allah mengadakan ujisan-ujisan yang luar biasa Bahkan orang membawa sampu tangan Atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus Dan meletakkannya atas orang-orang yang sakit Maka lenyap lapi nyakit mereka Dan keluarlah roh-roh jahat Anak-anak Sekewa Juga beberapa tukang jampi Yahudi Yang berkeliling Yang berjalan keliling di negeri itu Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus Atas mereka yang Kerasukan roh jahat Dengan berseru katanya Aku menyumpai Kamu demi nama Yesus Yang diberitakan oleh Paulus Mereka yang melakukan hal itu Ialah tujuh orang anak dari Sekewa Dari seorang imam kepala Yahudi Yang bernama Sekewa Tetapi roh jahat itu menjawab Yesus aku kenal Dan Paulus aku ketahui Tetapi kamu siapakah kamu Dua orang yang dirasuk roh jahat itu Menerpa mereka dan menggagahi mereka semua Dan mengalahkannya Sehingga mereka lari dari rumah orang itu Dengan telanjang dan luka-luka Hal itu diketahui oleh Seluruh pendirik Ephesus Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Maka ketakutanlah mereka semua Dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus Banyak diantara mereka Yang telah menjadi percaya Datang dan mengaku di muka umum Bahwa mereka pernah turut Melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini Seperti itu Banyak juga diantara mereka Yang pernah melakukan sihir Mengumpulkan kitab-kitabnya Lalu membakarnya di depan mata semua orang Nilai kitab-kitab itu Ditaksir 50 ribu uang berat Dengan jalan ini makin tersiarlah Firman Tuhan dan makin berkuasa Demetrius menimbulkan huru hara di Ephesus Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem Melalui Makedonia dan Akaya Katanya Sesudah berkunjung ke situ Aku harus melihat Roma Juga Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya Yaitu Timotius dan Erastus Mendahului ke Makedonia Tetapi ia sendiri tinggal Beberapa lama lagi di Asia Kira-kira pada waktu itu Timbul huru hara besar Mengenai jalan Tuhan Sebab ada seorang bernama Demetrius Seorang tukang perak Yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak Usahanya itu mendatangkan penghasilan Yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya Yang mengumpulkan mereka bersama-sama Dengan pekerja-pekerja lain Dalam perusahaan itu Dan berkata Saudara-saudara kamu tahu bahwa Kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar Bagaimana Paulus bukan saja di Ephesus Tetapi juga hampir di seluruh Asia Telah membujuk dan menyesatkan banyak orang Dengan mengatakan bahwa Apa yang dibuat oleh tangan manusia Bukanlah dewa Dengan jalan demikian Bukan saja perusahaan kita Berada dalam bahaya untuk dihina orang Tetapi juga kuil Artemis Dewi Besar Itu berada dalam bahaya Akan kehilangan artinya Dan Artemis sendiri Artemis yang disembah oleh seluruh Asia Dan seluruh dunia yang beradab Akan kehilangan kebesarannya Mendengar itu pun Luaplah amarah mereka Lalu mereka berteriak-teriak katanya Besarlah Artemis Dewi orang Ephesus Seluruh kota menjadi kacau Dan mereka rame-rame menjadi gedung kesenian Serta menyeret Gaius dan Aris Trakus Keduanya orang makedunia Dan teman seperjalanan Paulus Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu Tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia Yang bersahabat dengan Paulus Mengirim peringatan kepadanya Supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu Sementara itu orang yang berkumpul Di dalam gedung itu berteriak-teriak Yang seorang mengatakan ini Dan yang lain mengatakan itu Sebab kumpulan itu kacau balo Dan kebanyakan dari mereka Tidak tahu untuk apa mereka berkumpul Lalu seorang bernama Alexander Didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi Yang mendapat keterangan dari orang banyak Tentang apa yang terjadi Segera ia memberi syarat dengan tangannya Dan mau memberi penjelasan Sebagai pembelaan di depan rakyat itu Tetapi ketika mereka tahu Bahwa ia adalah orang Yahudi Berteriaklah mereka bersama-sama Kira-kira dua jam lamanya Besarlah Artemis Dewi orang Ephesus Akan tetapi panitra Kota menenangkan orang banyak itu Dan berkata Hai orang Ephesus Siapakah di dunia ini yang tidak tahu Bahwa kota Ephesus lah yang memelihara Baik kuil Dewi Artemis yang maha besar Maupun patungnya yang turun dari langit Hal itu tidak dapat dibantah Karena itu hendaklah kamu tenang Dan janganlah terburu-buru bertindak Sebab kamu telah membawa orang-orang ini Kesini walaupun mereka tidak merampok Kuil Dewi kita Dan tidak menghujat namanya Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya Ada pengaduannya terhadap seseorang Bukankah ada sidang-sidang pengadilan Dan ada gubernur Jadi hendaklah kedua Bila pihak mengajukan dakwaannya ke situ Dan jika ada sesuatu yang lain Yang kamu kehendaki Baiklah kehendakmu itu Diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah Sebab kita berada dalam bahasa yang Bahaya akan dituduh Bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini Karena tidak ada alasan yang dapat Kita kemukakan untuk membenarkan Kumpulan yang kacau balok ini Dan dengan kata-kata itu Ia membubarkan kumpulan rakyat itu Kisah para Rasul 20 dari Makedonia Keteruas Setelah reda keributan itu Paulus memanggil murid-murid Dan menguatkan hati mereka Dan sesudah minta diri Ia berangkat ke Makedonia Ia menjelajah daerah itu Dan dengan banyak nasihat Menguatkan hati saudara-saudara di situ Lalu tibalah ia di tanah Yunani Sesudah tiga bulan lamanya Tinggal di situ Ia hendak berlayar ke Syria Tetapi pada waktu itu Orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia Karena itu Ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia Ia disertai oleh Sokater Anak Perus dari Berea Dan Aristarpus dan Skundus Keduanya dari Thessalonika Dan Gayus dari Derbe dan Timotius Dan dua orang dari Asia Yaitu Tit, Kikus dan Trevu Trofimus Mereka itu berangkat lebih dahulu Dan menantikan kami di Troas Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi Kami berlayar dari Filipi Dan empat hari kemudian Sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka Di situ kami tinggal tujuh hari lamanya Pada hari pertama dalam minggu itu Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudari di situ Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam Di ruang atas di mana kami berkumpul Dinyalakan banyak lampu Seorang muda bernama Eutikus Duduk di jendela Karena Paulus amat lama berbicara Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh Dari tingkat ketiga ke bawah Ketika ia diangkat orang Ia sudah setiap hati Tetapi Paulus turun ke bawah Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu Mendekatnya dan berkata Jangan ribut Sebab ia masih muda Setelah kembali di ruang atas Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan Habis makan masih lama lagi Ia berbicara sampai facar menyingsing Kemudian ia berangkat Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya Dan mereka semua merasa sangat terhibur Dari Troas ke Miletus Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar di Kaasos Dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesanannya Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat ketika ia bertemu dengan kami di Asos Kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Mithilene Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios Pada hari berikutnya kami menuju Samos Dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Ephesus supaya jangan habis waktunya di Asia Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Jerusalem pada hari rakyat yang terkusta Perpisahan Paulus dengan para penatua di Ephesus Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Ephesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan Dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalihkan apa yang berguna bagi kamu Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani Supaya mereka bertobat kepada kalah Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Jerusalem Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku disitu Selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepadaku Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku Lagi kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku Berhas bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan Karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik Untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri Aku tahu bahwa sesudah aku pergi Serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang Yang dengan seajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid Dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya Siang malam dengan tiada berhenti-hentinya Menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia Yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu Bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku Dan keperluan kawan-kawan seperjalananku Dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepada kamu Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa Bersama-sama dengan mereka semua Maka menangis setelah mereka semua terseduh-seduh Dan sambil mengeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia Mereka sangat bersedukat cita terlebih Karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi Lalu mereka mengantar dia ke kapal Selamat menikmati